Memiliki gedung tempat belajar, puluhan siswa terpaksa memanfaatkan kolong rumah warga sebagai tempat belajar. Iya ini mirip sekali ya, satu lagi bukti kalau di negeri ini memang pembangunan infrastruktur pendidikan masih belum merata. Berikut liputannya. Seperti inilah suasana belajar, puluhan murid sekolah dasar negeri Salulosong, desa Salulebu, kecamatan Topoyo, kebupaten Mamuju Tengah. Mereka terpaksa belajar dengan kondisi seadanya, lantaran sekolah tempat mereka menuntut ilmu, belum memiliki gedung sebagai fasilitas penunjang proses belajar. Iya, sudah sembilan tahun lamanya, aktivitas belajar di sekolah ini terpaksa dilangsungkan dengan menumpang di kolong salah satu rumah warga. Dalam ruangan berukuran 6 x 7 meter inilah, puluhan murid yang terdiri dari kelas 1 hingga kelas 6 mengikuti proses belajar secara bersama-sama. Selain kepiadaan gedung, seringkali hanya ada satu orang guru saja yang mengajar di sekolah ini. Kondisi ini jelas membuat proses belajar menjadi tidak maksimal. Bahkan, hingga saat ini masih banyak murid kelas 2 sekolah dasar yang belum bisa membaca. Dengan kondisi proses belajar mengajar yang sangat memprihatinkan dan telah berlangsung lama ini, warga dan para guru di daerah ini sangat berharap pemerintah mau memberikan perhatian serius agar kondisi pendidikan di sekolah ini bisa berjalan normal seperti sekolah lainnya. Abdil Fabriyadi, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat.